yo isu menu everybody welcome back to my channel on YouTube yoi kebetulan di video kali ini aku mau unboxing ini ada paketan yang kemarin sore baru datang ini didalemnya ada satu produk t-shirt dari brandnya ini ada Rios Rios gini men kebetulan Rios itu merupakan brand lokal yang berasal dari Tangerang ownernya sendiri itu si Yudi Setiawi dan lebih uniknya lagi Rios ID Rios ini mengusung konsepnya itu alias produknya itu dipakai untuk sportswear alias dipakai untuk olahraga-olahraga gitu men ngomongin mengenai sportswear ada juga sih brand lokal yang mengusung sportswear juga spotwear spotwear juga itu ada yang pertama itu ada spek terus yang kedua ada apa sih klik terus yang ketiga itu ada yang lagi hype itu ada Roto saya juga terus yang keempat ini ada Rios buat kalian yang mungkin tahu atau brand lokal yang mengusung konsepnya sportswear kalian bisa tambahin aja di kolom komentar men oh iya kali ini aku mau ngomongin dulu mengenai sejarahnya dari Rios Rios kayak gini men awalnya sih Rios itu didirikan pada tahun 2014 men si ownernya sendiri kan tadi Yudi Setiawi ya men pada awalnya sih namanya bukan Rios melainkan Vision Superior gitu men Vision Superior tepat setelah satu tahun tepatnya pada tahun 2015 men Vision Superior itu diganti namanya menjadi superior gitu doang oke terus lambat laun itu tepat pada tahun 2018 kemarin nama Superior itu berkamuflase lagi di menjadi rios kayak gini doang men katanya sih agar mudah diingat sama pelanggan-pelanggan atau customer nya gitu men kalau superior gitu kan agak ribet oke superior kriar itu kepanjangannya itu apa sih ring of fire oh ya ring of fire kalau diterjemahkan menjadi lingkaran cincin api men lingkaran cincin api oke untuk lebih lengkapnya lagi mengenai apa sih itu rios brand dari mana sih kalian bisa cek aja di video ini ini menjelaskan semuanya tentang rios ID men oke jadi nggak usah banyakan bacot langsung kita buka aja teaser dari rios ID ini men oke enjoy Oke it's okay cuy jadi ini ya paketan dari rior kemarin men jadi kita di awalnya di packagingnya ini ada plastik men ada dari tulisan rior kayak gini www.riors.id kayak gini bagus sih ini untuk mengenai alamat aku ya jadi kita buka aja sebelumnya ini udah aku buka sih untuk ngecek bagaimana keadaan paketnya men Alhamdulillah ini fine-fine aja nice buat rior oke so oh ini ada apa sih oke dalamnya ini udah kosong ya enggak ada apa-apanya lagi pertama kita dapat apa nih feel the comfort with rior teknologi kayak gini terus ini ada kayak apa sih V victory kalau nggak salah setelah aku lihat videonya men mengenai sirior oke ini untuk wah bagus banget ya ini di plastiknya kita dapet ziplock kayak gini oke bagus poin pertama dari rios soalnya packaging itu ngaruh banget buat customer kayak aku kayak gini men ini jadi ini di plastiknya ini kita dapet detailing V kayak gini ini ini tuh huruf V sebenarnya terus dipatah-patahin kayak gini V victory terus ini ada tulisan rios kayak gini men terus dibaliknya sendiri ini ada detailing-detailing apa sih gua nggak ngerti juga soalnya ini bahasa Inggris sama bahasa Jepang oke men kita langsung menuju ke t-shirtnya oke jadi kayak gini ini tampak depannya cuy tampak depannya kayak gini ini ada sablon rios kayak gini di bagian dadanya tepat di bagian dada ini sablonnya bagus sih kalau nggak salah ini plastisol oke ini bagian bawahnya ini ada sablonnya juga dry your dry aku nggak ngerti sih maksud dari your dry soalnya aku baru pertama kali ini pakai produk dari rior oke di baliknya sendiri ini putih polos ya men untuk mengenai warna ini sih ini bukan ke putih terang ya tapi melainkan ini lebih ke putih tulang men pertama Oke kita dapat hangtag ini ada rior bagus ya fontnya dari rior terus ini ada Oh ada nama dari produknya nama dari produknya ini ada t-shirt rior strip rior white size XL Oh ini untuk harganya sendiri 150 ribu kebetulan waktu aku beli ini dapat harga sel ini 150 ribu dapat harga sel aku cuma bayar 100 ribu aja men Oke murah sih makanya aku langsung kop ini barang dalam Allah untuk pengirimannya ini juga cepat Oke untuk detailnya sendiri di bagian leher belakang ini ada ovennya rior kayak gini mungkin untuk oven sablon kayak gini lebih efektif sih bagi kalian yang mungkin enggak suka oven patch yang yang apa sih membuat gatel itu kalau yang kayak kemat produk-produk brand lokal biasanya lebih enak kanan kayak gini ya men menari or ini size Excel aku pakai yang Excel terus ini 100% polyester made in Indonesia kebetulan ini materialnya kita sendiri lebih ke 100% polyester buat kalian yang enggak tahu polyester polyester merupakan kain sintetis men kain buatan sintetis bukan katen-katenannya jadi kelebihan dari apa sih namanya polyester itu bahannya itu tahan lama bagus cepat kering dan tidak mudah kusut namun juga ada kekurangannya ini juga men buat kalian yang apa sih yang enggak suka bau-bau keringat gitu jangan pakai poliester kayak gini atau yang suka berkeringat kebanyakan produk-produksi keringat kebanyakan itu enggak usah pakai poliester soalnya kalau namanya poliester kena keringat itu pasti cepat bau men Oke terus di bagian lehernya juga ini juga bagus ya di double decknya ini ada kayak sablon rior kayak gini ini bagus sih ini ini patternnya ini kalau baju spotwear juga gini ternyata ya patternnya itu beda sama kayak baju yang konsepnya itu straightwear beda banget ini ini kayaknya sih lebih ke slim fit Oke ini ada sablonnya bagus banget rior kayak gini terus di bagian lengan ini juga ada embel-embelnya itu victory main kayak gini ada wovennya di bagian lengan sebelah kiri kayak gini ini untuk jahitannya juga bagus ya asli ini bagus banget kalau di harga 150 sendiri alias harga retail ini cocok sih kebetulan ngomongin mengenai rior juga rior itu juga membuat jersey juga sih dan dan juga udah mensponsori banyak banget klub-klub bola di Liga 1 Liga 1 pokoknya udah udah banyak banget mensponsori klub-klub di Indonesia sih main dari yang pertama itu setau aku aja ya ada PSIS terus ada Borneo FC gitu sih terus ada Persita Tangerang juga nanti aku kasih gambar-gambar jersinya disini sih dari PSIS Borneo sama Persita udah setau aku gitu doang terus detailingnya lagi di dalamnya di jahitan sebelah kiri ini ada kayak woven mengenai tegwash terus ada info mengenai pembuatan ini di Indonesia cuy kayak gini ada tegwash nya bagus ini mungkin buat kalian yang enggak nyaman ada tegwash nya bisa kalian gunting aja gitu sih Oke ini udah kesimpulannya bagus gitu aja worth it menurut aku di harga 150 men buat kalian yang mungkin suka olahraga atau mungkin suka baju jersi kalian wajib coba brand dari Tangerang ini men Reors is Oke cukup sekian gitu aja video aku kali ini mengenai unboxing t-shirt dari Reors Oke buat kalian yang suka jangan lupa like comment share dan subscribe nya men cheap